Ketidakadilan 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 Kita ada di pembucung daripada akhir zaman sesuai dengan firman Tuhan maka banyak kehidupan yang sepertinya tidak adil atau ketidakadilan dan banyak ketidakbenaran banyak yang egois manusia mementingkan diri sendiri karena sebetulnya manusia yang sebetulnya terdiri dari tiga faktor yang pertama itu manusia itu terlihat yang terlihat ini tubuh dan yang kedua sebetulnya di dalam tubuh ini dipungkus oleh tubuh ini ada yang namanya jiwa jiwa tidak lain tidak bukan adalah will, emotion, and mind jadi ada kehendak, keinginan ada will itu apa kehendak, keinginan emotion itu emosi perasaan dan mind pikiran dan rasio-rasio nah seringkali ini yang dipermainkan kalau saya melihat siapa yang mempermainkan yang tidak lain tidak bukan adalah penguasa dunia ini kita semua berasal dari Allah firman Tuhan katakan seperti itu tapi dunia ini dikuasai oleh kuasa si jahat ini yang menjadi perlu kita renggungkan so jadi kalau kita lihat manusia semakin mendekati apa manusia dimana dunia ini mendekat pada ujung daripada akhir zaman ini maka manusia itu ada kecenderungan-kecenderungan berbuat jahat sepertinya hal biasa dan semakin tua dunia ini semakin banyak muncul kesulitan-kesulitan yang menekan jangankan bagaimana kalau kita lihat tema ini ada hidup yang berbuat untuk menjalani kehidupan saja orang bilang megam-megam sehingga akhirnya manusia lebih banyak dikuasai oleh tiga hal tadi yaitu tubuh ini digerakkan oleh pikiran perasaan dan kehendak-kehendak nah inilah yang terus dikerekayasa oleh kuasa si jahat ini yang penuh dengan tipu musik kalau begitu bagaimana kita ini manusia saya dan saudara itu terdiri dari natural betul? alamiin tapi jangan lupa saat saudara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi maka saudara itu tidak hidup hanya urusan dunia saja natural saja tapi kita pun ada sifat supernatural ada spiritual naturally spiritual spiritually natural jadi kita ini makhluk apa makhluk alamiin natural tetapi kita juga adalah firman Tuhan katakan man of God manusia Allah jadi saudara harus menyadari di dalam kekristianan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya ada sifat ilahi nah si jahat tidak bisa masuk terobos itu karena kuasa yang di dalam saudara lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini ini nah ini yang harusnya kita sadari akan hal ini tapi banyak orang kristian tidak menyadari bahkan iblis saya lihat telah banyak berhasil telah banyak berhasil dengan siasat-siasatnya dengan muslihat-muslihatnya sehingga manusia tidak menyadari keilahian ini sehingga banyak manusia-manusia termasuk manusia-manusia yang beragama kristian ini barangkali perkataan saya agak keras ya tapi maksud saya begini kadang kita di dalam gereja kita hidup di dalam pola-pola dunia tapi saya sangat yakin dan percaya kalau saudara real kristian benar-benar orang kristian yang sungguh-sungguh merasakan akan kehadiran dan puasa kristus maka iblis tidak akan bisa masuk tapi yang menjadi masalah sesuai dengan firman Tuhan ini perlu kita renungkan dalam 2 korintus 13 ayat 5 firmanya berkata demikian ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin bahwa kristus tinggal di dalam kamu jika tidak demikian kamu tidak tahan uji jadi yang membuat saudara dan saya tahan uji dalam menghadapi tantangan dunia ini adalah kehadiran kristus di dalam hidup saudara barulah saudara akan berbuah jangan pernah bermimpi berbuah kalau kita tidak tumbuh sehat kira-kira begitu bahasa sehari-harinya lebih keren firmanya begini bahasa sehari-harinya apakah saudara benar-benar orang kristus ujilah diri saudara itu yang pertama ya ujilah diri saudara apakah saudara benar-benar orang kristus apakah saudara makin lama menjadi orang kristus makin merasakan kehadiran dan kuasa kristus di dalam hidup saudara atau saudara hanya berpura-pura pretending berpura-pura sebagai orang kristen padahal Allah sudah menolak saudara itu bahasa sehari-hari so kalau saudara ingin hidup ini sesuai dengan rencana dan menjadi berpura maka saudara harus yakin dan gunakan manusia ilang hidup tetapi saudara harus ingat masih kita masih alamiah tapi super alamiah super alami tapi alamiah alamiah tapi super alami jadi kita ini hidup di dalam manusia alamiah dan rohaniah so kita harus punya visi iman dengan hal ini barulah hidup kita menjadi bermakna saya yakin dan percaya setiap orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Tuhan mau melalui hidup saudara dan saya berpura amin firmannya berkata begini bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu dan aku sudah menetapkan kamu aku menugaskan kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahnya konsisten berbuahnya terus-menerus supaya apa yang kamu minta kepada Bapak di dalam namaku diberikannya kepadamu dan kamu akan menerima itu menarik coba kita buka firman Tuhan apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7 saya akan bacakan kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7 kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ini fondasi yang harus kita miliki ini fondasi yang harus saudara miliki sebelum berbuah saya katakan begini enak ya kalau kita jadi orang percaya Yesus dibaptis bertobat ya bertobat dibaptis diampuni dibenarkan lantas sudah percaya langsung mati oh enak rest in peace ya sudah bertobat terima Yesus langsung mati masuk surga oh enak itu namanya rest in peace tapi kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup maka tujuan Tuhan supaya saudara dan saya melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya bukan untuk ongkang ongkang eh untuk pergi dan menghasilkan kuah saya bacakan dalam pasal sehari-hari ya dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu aku menugaskan kamu agar selalu menghasilkan buah yang baik supaya apapun yang kamu mohon dari Bapak atas namaku ia akan memberikannya kepada kamu clear jadi kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup karena saudara dan saya telah dipilih oleh Tuhan untuk berbuang artinya apa saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan misinya dia saya katakan banyak iblis telah berhasil memutar balikan memutar balikan sedemikian rupa sehingga banyak orang-orang yang percaya orang-orang Kristen kehilangan fokus tidak lagi berada di dalam rencana Tuhan saya hari ini ingin mengingatkan berdasarkan karena sekali lagi saat saya menyampaikan firman ini bukan pengetahuan yang saya sampaikan tapi bicara hidup dan mati kenapa saya katakan bicara hidup dan mati karena firman itu memperhadapkan saudara dan saya kepada kehidupan dan kematian saat saudara mendengar firman Tuhan renungkan ini baik-baik karena diperhadapkan dengan kehidupan kegak atau kematian masuk dalam siksa kematian karena firman Tuhan katakan orang yang meremehkan firman akan binasa tetapi orang yang mentaati firman mendapat mahal yaitu hidup yang letak saya rindu semuanya saudara mendapatkan hidup yang kita termasuk saya karena kita percaya kepada Yesus tetapi saya beritahu Iblis tidak tinggal dia terus akan memutar balik memutar balik Tuhan memberikan keselamatan kepada kita dia memberikan anugerahnya bukan saja untuk saudara selamat tapi saudara bisa menikmati keselamatan ini dengan sukacita damai sejahtera kebahagiaan dan ucapan syukur yang terus menerus dan melimpa dengan syukur tapi pencuri si setan pencuri hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan pencuri datang itu to steal to kill and to destroy mencuri membunuh dan menghancurkan menghancurkan mati pelan-pelan to steal to kill and to destroy tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpah dan kita bersyukur kita sudah terima dia kita percaya kepada dia maka Tuhan jadikan saudara saya lebih dari pemenang kawan saya datang ke rumah saat saya sedang nonton bola pertandingan bola Chelsea sama Manchester United tadi malam Chelsea sudah dinopatkan jadi berjuara Liga Premier Inggris waktu lihat teman saya langsung dengan gangga perkasa lihat apa ini MU sama Chelsea dia bilang apa udah aku nonton MU elehan kalau itu jagoannya saya MU eleh tinggal lihat posisinya 2-0 untuk Chelsea sudah apa gak usah nonton hayu berani taruhan wih sombong berani taruhan amun bener taruhan pasti saya menang karena kita siaran pulangan posisinya menang 3-2 untuk MU gelo eleh gelo 2-0 tapi posisi menang tilu 2 amun bener taruhan soal taruhan iman iman aja pulang pasti saya menang karena saya tahu hasil akhirnya 3-2 buat MU orang yang melakukan ketidakadilan merasa memenang pesta poras potong tumpang rame-rame syukuran yang gak tahu itu baru menang sementara tapi saudara dan saya dijadikan lebih dari pengen haleluri gak siap memang Tuhan kita dia katakan di kayu saling it is finish semuanya semuanya sudah selesai aku sudah tanggung nikah dan dia sudah menang dia sudah mengalahkan dia mengalahkan kematian dia sudah mengalahkan ego mengalahkan kekerasan hati dia sudah menang karena dia sudah menang dia menjadikan saudara saya lebih dari pemenang jadi saudara jangan takut terhadapin proses kehidupan ini kekristenan adalah proses yang harus dijadari from blameless to faultless blameless kita dibenarkan karena kasih anugerah Tuhan saat kita masih berdosa waktu itu tapi Tuhan ingin kita menjadi faultless tidak bercacat celah waktu dia datang kedua kali dia mendapati roh jiwa dan tubuh sempurna tidak bercacat celah itu yang dia mau maka proses ini dari blameless ke faultless saudara harus ikuti dengan baik kalau saudara tidak ikuti itu maka saudara jadi bantah banyak orang krisen bantah setengah jadi bantah cok nyen kue setengah jadi ngena ter ibu bapak disubuhan kue setengah jadi karena bapak tidak sabar gancang ayo naik ke kantor gancang cek ibu ke setengah jam ini kena jadi ibu 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 bantah ditinggalkan orang kristal kalau bantah ditinggalkan ditinggalkan maka harus ikuti proses supaya saudara dan saya yang muka yang kakaruh-kakaruhan menjadi serupa dengan gambarnya haleluya itu yang Tuhan mau barulah kalau sesuai gambarnya nah saudara akan berbuah dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung karena kemuliaan itu datang daripada Allah yang adalah roh maka kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar haleluya beri kemuliaan betul udah sehat kasus yang terakhir ini nanti saudara lihat itu adalah proses supaya orang ini ya ya itulah omongan-omongannya apanya juga jadi bisa berubah nanti itu akan diproses serupa nantinya ya serupa kalau saudara tidak mau diproses kemuliaan akan diberikan saudara lihat dunia bukan saja di satu daerah dan saudara akan dipermuliakan oleh Tuhan dunia orang mencari kemuliaan tapi saudara akan dipermuliakan oleh Tuhan kalau saudara memuliakan Tuhan jadi mukanya jangan pakai topeng jadi kristal itu harus utuh pakai integritas di gereja haleluya haleluya di iman di gereja mukanya di tempat KW jika pepaya busuk entang gitu tidak pakai topeng seorang aku enggak pakai topeng enggak ada semua saya yakin enggak ada semuanya tidak pakai topeng ya itu yang muternak tapi saudara artinya apa kekristal dan proses harus ada berubahan ada transformasi jadi serupa dengan kristus barulah orang dunia akan melihat saudara dia lihat uh beda maka jadilah saudara akan berbuat dengan perkataan dan perbuatan orang akan melihat kristus melalui hidup saudara so makanya firmanya sangat jelas kamu telah menerima kristus yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu dekat di dalam dia apapun pergumulan saudara apapun kesulitan saudara jangan pernah berpikir tinggalkan yesus karena hanya dialah ahlah yang benar dan hidup yang ketat hanya dialah jurus selamat di buka bumi di bawah kolom langit tidak ada orang lain yang kita dapat diselamatkan hanya di dalam yesus kristus jadi saudara sudah mendapatkan yang terbaik jangan meragukan oh apakah benar yesus Tuhan tidak ada kita berkata yesus Tuhan yohans 13 ayat 13 14 sangat jelas dia sendiri berkata akulah Tuhan aku dan Bapak satu maka dia sangat meninggikan Allah sangat meninggikan dia disebut nama di atas segala nama semua lutut bertelur semua lidah yang mengaku Yesus karena dia karena dia adalah Allah yang benar dan hidupnya kakak so kalau saudara sudah mendapatkan yang terbaik jangan mau di apa itu di goda-goda di goyang-goyang kagak mau jangan mau walaupun nyanyinya dangdut jangan mau apa-apanya dong apa-apanya dong dangdut nah ini jangan orang kristal apa-apanya dong apa-apanya dong jangan no 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 saudara-saudara jadikan lebih dari pengenam tapi tetap di dalam dia ini dalam masa sehari-hari yang menarik saya akan bacakan sebagaimana kamu mempercayai kristus untuk menyelamatkan percayai dia juga untuk mengatasi masalah-masalah setiap harimu jadi masalah-masalah yang terjadi itu supaya seperti seorang nonton film siaran ulangan gen pokoknya saya mau menang nah gitu kenapa saya bisa berkata begitu karena dia lebih besar daripada masalah dia sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang saudara pikirkan ataupun doakan kita bersyukur punya Allah yang hidup dia adalah Allah yang hidup Allah yang berkuasa amin jadi kalau percaya dapat keselamatan dalam hal yang lain pun jangan percayakanlah hidup saudara dalam tangan Tuhan kalau nyawanya saja dia sudah serahkan pasang gak mau ngurusin yang lain urusan rumah tanggamu urusan bisnismu urusan pelayananmu serahkan dalam tangan Tuhan bagian saudara dan saya buat bikin rencana yang baik dan letak hati kita harus bikin rencana serahkan rencana kita kepada Tuhan dan dia bikin rencana kita terlaksana dia berikan direction dan bagian kita taat dilakukan itu kalau saudara melakukan jangan alam ada bagian Tuhan ada bagian saudara yang saya dilakukan tapi prinsip yang pertama tetap di dalam dia amin tetap di dalam dia katakan tetap di dalam dia sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup saudara tetap pegang tetap tinggal di dalam dia itu yang pertama yang kedua firmanya bilang apa hendaklah kamu berakar di dalam dia berakar di dalam dia saudara kalau pohon akarnya tidak mengembang pohonnya nambah tinggi gak kira-kira kalau pohon cabai tahu kan pohon cabai segede gini akarnya 10 meter ayah gak ada dicabut gampang tapi kalau pohon yang besar untuk buahnya banyak maka akarnya dalam gak kalau saudara ingin tumbuh supaya berbuah lebat maka saudara harus berakar lebih dalam di dalam Yesus itu yang pertama yang kedua akar itu menghisap vitamin-vitamin dalam di tanah itu menghisap supaya dia kuat dan dia akan terus tumbuh saya nanang pohon jeruk bibitnya bawa dari Korea jeruk mandarin dari Korea kan luar buahnya durian aneh kan gak mungkin betul nah yang dihisap apa yang saudara hisap itu apa orang Kristen dia hisap berakar di dalam dia berarti kita menghisap Kristus apa yang dihisap karakternya maka kalau saudara menghisap karakter Kristus maka tumbuhnya karakternya seperti siapa tapi kalau hisapnya terus dunia durik wajah raja 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 durik karakternya karakternya seperti siapa Kristus yang kita hisap mirip kita kira-kira amun ngaca mirip jika Kristus atau jika amun pengen tahu karakter Kristus apa karakter Kristus tidak lain tidak bukan karakter Allah adalah kasih amin so kita tes pakai kacanya buka kacanya 1 korintus 13 kacanya kasih itu sabar kasih itu murah hati ganti kasih itu dengan Yesus karena itu karakter Yesus kan betul tidak karakter Yesus adalah kasih ganti kasih kasih dengan Yesus cocok Yesus itu sabar cocok cocok Yesus itu murah hati cocok cocok Yesus itu tidak cemburu cocok cocok Yesus itu tidak memegangkan diri dan tidak sobor cocok ganti ini nama orang coba coba namanya Anton 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 itu sabar haleluya Anton itu murah hati amin Anton tidak cemburu Anton tidak memegangkan diri dan tidak sombong Anton tidak melakukan yang tidak sobor dan tidak mencari keuntungan buat diri sendiri Anton tidak pemarah dan Anton tidak menyimpan kesalahan orang lain dan seterusnya oke nama seorangan pakai kaca ianya di kacanya mirip kurang mirip isuka baca lagi firman oh akhirnya lebih mirip bisa detik bisa detik lopan isuka mirip ah terus ya harus berakal tinggal di dalam dia berakal di dalam dia dibangun di atas dia dibangun di atas dia karakter kristus yang kuat yang akan saudara miliki hidup ini sebagai itu hanya proses dan akhirnya firmanya katakan engkau lebih dari pemenang itu akhir saudara lebih dari pemenang jadi tinggal di dalam kristus kristus di dalam kitas yohannes 4 kelas e20 pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapak kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu itu tinggal sehingga terjadi karakternya itu dan bertumbuh bertumbuh di atas kristus bertumbuh bertumbuh dia dia adalah pokok kita adalah ranting kalau ranting deket sama pokok hidup gak ranting deket sama pokok hidup gak mati dan itu nempel kudu nempel ya nanti deket 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 tapi kita nempel nempel bisa tetap garing kering orang kristus oh hidupku deket dengan Tuhan deket cuma deket karakternya gak nempel nempel mulai sekarang jangan deket nempel sok ngomong nempel kumaha nempel kumaha coba nempel sok sebelah nempel bapak sama ibu nempel bapak sama ibu tah gitu namun kita deket nempel deket jadi karakter sarwa nge coba nempel nempel lila-lila karena sering nempel bapak sama ibu kok mirip ya dulu gak mirip loh tapi kok lama lama mirip ya dasarnya manusia mencintai diri sendiri jadi cari pasangan yang mirip sama dia nempel sekali lagi nempel nih bahasa ngomong nempel iji cincin wajib sok itu cobaan sok lo greget greget coba greget tiga hera hera kumpisan nempel hera kumpisan si bapak jeng ibu dua belas tapi tak nempel mu ngahit kok aduh nih kalau saudara ingin punya karakter nempel sama dia saudara kan hidup bukan saja hidup baca yohanes lima belas ayat yang kelima satu orang kalau bacakan dengan suara keras yohanes lima belas ayat yang kelima boleh bacakan ayo yohanes 15 boleh bacakan akulah pokok anggur dan akulah ranting-rantingnya jarang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia dia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa amin terima kasih jelas jangan sombong di luar aku di luar pokok ranting tidak akan berbuah ranting tidak akan dapat berbuat apa-apa saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak nempel tapi kalau saudara ingin berbuat banyak nempel sama pokok nempel jadi bertumbuh di dalam Tuhan bertumbuh di dalam Kristus kekristianan harus ada pertumbuhan tidak cukup sudah bertobat terima Yesus tidak tambahkan kepada imanmu kebajikan cukup belum tambahkan kepada kebajikan pengetahuan pengetahuan pengenalan akal-akal you must work hard to be good harus bekerja semu-semu untuk melakukan kebaikan even that is not enough itu pun belum cukup so you must know God better kamu harus mengenal Tuhan lebih baik lagi dan mengerti apa yang menjadi kehendaknya untuk saudara dan saya takutkan jangan sebaliknya jadi kasih saudara sampai kepada semua orang bagaimana mereka melihat kasih Tuhan melalui kehidupan saudara tanpa saudara melakukan dalam perbuatan percuma hanya ngomong-ngomong saja percuma hanya melakukan tapi tidak pernah katakan tapi perkataan dan perbuatan maka dia akan melihat kasih Kristus melalui perkataan dan berbuatan jadilah kesaksian maka kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan so sudah bertumbuh firmanya bilang apalagi hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu teguh di dalam iman jangan seperti sidang nikah latihan dia sudah terima tapi dia diputar balikan dengan injil yang lain dan dia mulai meninggalkan jangan saudara harus spiritual exercise latihan ibadah apa itu latihan ibadah latihan badannya terpatas tetapi ibadah itu berguna untuk hidup yang saudara jalani hari ini dan yang akan datang karena memberikan jaminan kegekalan bagaimana caranya baca firman menungkan firman lakukan firman bagikan firman perkatakan firman kalau saudara terus memperkatakan firman firman Tuhan katakan apa bukan masmur 103 ayat 20 kalau saudara terus memperkatakan firman apa yang akan terjadi dan bagaimana saudara memperkatakan firman kalau saudara tidak mereka tempel sama dia masmur 103 ayat 20 boleh baca pujilah Tuhan hai malekat malekatnya hai pahlawan pahlawan perkasa yang apa yang melaksanakan firmanya atas dengan mendengarkan suara itu dia yang melaksanakan firmanya dengan mendengarkan suara firmanya waktu saudara memperkatakan firman Tuhan malekat malekat pahlawan pahlawan perkasa mendengar itu dan melaksanakan makanya kenapa firman Tuhan katakan kalau engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam dan merenungkannya siang dan malam engkau dibuat berhasil dan beruntung karena malekat malekat penyertai malekat malekat yang melaksanakan firmanya tapi kalau saudara terus bersumut sumut malekat juga yang datang tapi malekat mau mana ayo mana yang suka bersumut-sumut angkatan tapi saya mau kasih tau buka 1 perintah 10 10 kalau bersumut-sumut tinggalin saya ketemu di Bali dengan Raja Salman kalau orang suka banyak beropeng mengeluh bahasa Arabnya ngawin dia masih tau bahasa Arabnya ala asan ala asan tau alasan ngapain alasan yuk alasan 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 orang kita mau sukses dan jangan bersumut-sumut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka sehingga mereka baik taku angkat tangan supaya jangan malekat mau tidak tangan angkat tangan hari ini berdoa jangan mengeluh woy menggerut woy lopa alasan tau oke clear sampai sini oke jadi kita harus takut-takut dalam iman dan iman yang teguh adalah iman yang sederhana kepada Tuhan iman yang sederhana masmur 37 ayat 5 dikatakan serahkanlah hidup kepada Tuhan dan percayalah kepadanya maka dia akan bertindak jangan takut apapun yang sederhana sudah jalani pandang dia dengan visi iman bahwa dia sudah mengalahkan semuanya iman yang sederhana oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan saya rindu dengan iman yang sederhana maka roh kudus memenuhi hidup saudara perlu roh kudus bersekutulah dengan roh kudus kalau dalam perjadian lama bergaul dengan Allah dengan mesra bersekutulah dengan roh kudus dengan mesra maka saudara akan dibangun karakter saudara dibangun di dalam kristus kuat di dalam kristus kuat di dalam firmannya sekali lagi firman adalah perisai bagi orang yang berlindung dan orang yang mentaati firman dia akan beroleh pahala yaitu kehidupan kekal tapi orang yang tidak atau meremehkan firman yang tidak mentaati atau meremehkan firman dia akan binasa jangan main-main seharus kuat latihan dirimu dengan beribadah dan yang terakhir dikatakan apa dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur firman Tuhan katakan bersuka cintalah selantiasa dan mengucap syukuran dalam segala hal sebab itulah yang dikendaki Allah dalam kristus yesus kalau saudara banyak mengerutu mengeluh malaikat maut yang datang itu bukan kehendak Tuhan kehendak Tuhan memberikan saudara hidup yang berbah maka penuhlah hidup dengan syukur cukup penuh tidak cukup melimpah dengan syukur artinya melimpah itu penuh sampai melimpah sehingga semua orang akan merasakan menikmati kehadiran kristus dan kuasa kristus dalam hidup saudara dan saudara menjadi berbuah dan mereka menjadi percaya betapa dasyat Allah yang kita sampai amin jadi melimpah dengan syukur untuk itulah dia datang ke dunia dan untuk itulah dia memilih saudara dan saya dan curi datang untuk mencuri membunuh membinasakan tetapi aku datang untuk memberi hidup supaya saudara mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan bukan megam megam atau jadi laut mati penuh cicik yang sorangan gering siapa saya gering sakit banyak orang kristen setelah sakit baru bilang oh haleluya Tuhan Yesus baik sekali kemarin aku tidak bisa jalan 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 haleluya Tuhan baik sekali mujizat Tuhan terjadi saya bersyukur bersantai bersyukur Tuhan kurang ajar bisa saya mau kasih tahu kalau saudara dan saya hari ini sehat-sehat dan baik-baik itu mujizat rutin yang Tuhan kasih betul tidak mau yang air shopping di rumah anak air di rumah air di rumah di rumah di rumah di rumah tapi kalau saudara gini keluarkan duit gesek kredit kok belanja tetap tetap katolok tanya karena kurang tidak itu sekali-kali promosi menang oke langkah sampai sini jadi saudara kalau hari ini saudara dengan badan baik-baik dan sehat saya perhatikan doa saya tadi saya bersyukur dengan penyertaan Tuhan dan saya bersyukur dengan mujizat-mujizat rutin yang Tuhan berikan setiap pagi saya selalu berkata Tuhan terima kasih untuk hari yang baru terima kasih untuk kesehatan terima kasih untuk mujizat-mujizat rutin yang Tuhan berikan dalam hidup saya sehingga saya dalam baik-baik dan sehat sehat ada ada mujizat yang insidental ada yang insidentil ada tetapi kalau saudara hari ini baik-baik bersyukur kepada Tuhan dan waktu saudara bersyukur maka keluar rumah wajahnya penuh dan saudara lihat orang lain itu menjadi berkat bagi orang lain berbuah nama Tuhan akan dipermulia dia tanya eh emangnya kenapa sih aku berseri-seri karena aku punya Tuhan Yesus siapa itu Yesus Yesus itu Tuhan yang sudah datang ke dunia menjadi manusia aku tidak bisa lihat Allah tapi aku bisa melihat Allah melalui lihat Yesus karena dia adalah gambar yang tidak dapat saya lihat jadi kesaksian bukan dan nama Tuhan dipermulia oh akhirnya oh kenalin dong sama Yesus nah kenalin dia adalah Tuhan yang turut selamat dia adalah Allah yang benar dan hidup yang gagal amin so jadi tetap tinggal dalam dia dibangun di atas dia tumbuh eh berakar dalam dia dibangun di atas dia terus iman tambah teguh dalam iman kepada Kristus dan melimpah dengan Tuhan memperkati kita bangkit berdiri kita akan memuji Tuhan selamat menikmati